Pemirsa memperingati Night Dog Week yang didedikasikan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jenderal Australia di Bali, kegiatan bertajuk World of Spoken Word digelar yang menghadirkan dua penyair dari Indonesia, Warih Wisat Sana dan Australia Killy Saunders. Mereka berdua berbagi tentang renungan, persahabatan, humanitas, serta sentuhan sehari-hari yang penuh arti. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sanudri dan Pasar dihadiri seniman sastrawan budayawan di Bali. Konjen Australia di Bali, Antia Griffin dalam sambutannya mengatakan, Night Dog Week merayakan sejarah budaya masyarakat aborigin dan kepalaun selat Tores yang tidak hanya dirayakan oleh suku pribumi, tetapi juga lembaga pemerintahan, sekolah dan tempat kerja. Keragaman bahasa adalah sesuatu yang dimiliki Australia maupun Indonesia. Lebih dari 700 bahasa yang digunakan di Indonesia dan 250 bahasa yang digunakan Australia, namun 90 persennya di antaranya terancam punah. Kegiatan ini bisa merestarikan dan mempromosikan bahasa asli di keluarga. Khususnya di Bali, Konjen Griffin mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Komputer Bali Wine Coaster untuk wajib menggunakan bahasa Bali dan mengenakan pakaian adat pada hari Kamis dalam acara resmi di perkantoran maupun sekolah. Menurutnya, puisi sangat penting karena bisa menjadi wahana menilai dunia dan menyampaikan suatu pesan. Penulis dan penyair, wari wisat sana menampilkan puisi-puisinya yang telah dipublikasikan di berbagai media nasional dan internasional, di antaranya Ikan Terbang Tak Berkawan, Mayfire, and Other Poems, serta buku terbarunya berjudul Batu Ibu. Menurutnya, pertemuan penyair lintas bangsa ini memaknai pergelangan kreatif yang lebih luas melalui puisi dengan bahasa yang indah dan terpilih yang diharapkan dapat mengingatkan kembali pada pengalaman sehari-hari. Wari juga mengaku sangat beruntung yang telahir di Bali, karena memiliki satu tradisi kesediaan yang luar biasa. Pada susastra, dirinya melihat para kawi atau pendita menggunakan kekuatan sastra yang ditulis dalam lontar untuk menjadi perlindungan bersama. Penulis dan penyair, Kirli Saunders, sering tampil di beragam festival sastra internasional dan puisi-puisinya telah dipublikasikan di berbagai media. Dirinya menyampaikan hal ini bisa mengingatkan kembali tentang kehidupan dan merupakan pilihan untuk berbagi cerita dan berbagi bahasa. Beberapa bahasa tersebut berasal dari negara asalnya. Kita beruntung yang terlahir di Bali karena memiliki satu tradisi berkesenian yang luar biasa, di mana kalau kita melihat di susastra, kita melihat ada para kawi, para pendeta yang menggunakan kekuatan sastra dan ditulis dalam lontar untuk menjadi perlindungan bersama. Para kawi itulah menuliskan kesaksian kehidupan yang luar biasa di Bali, berbagi keheningan agar kita selalu berendah hati menghadapi kehidupan. Mereka mempercayai kita dan memperhatikan kultur kita hidup. Ini merupakan kembali untuk berbagi cerita dengan Anda hari ini dan untuk berbagi bahasa. Dan beberapa bahasa dari rumah saya di Australia, ada 650 dialek. Jadi saya akan berbagi peluang dalam 2 atau 3 dialek. Selain melakukan pembacaan puisi, dua pujangga ini berbagi seputar proses karyanya selama ini dan memaknai puisi bagi perjalanan hidup dan kreativitas mereka. Alis Setiawan, Bali TV